Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin bakso tempe Yang bahannya sangat simple Sederhana Bisa untuk ide jualan ya bun Disini ada satu papan tempe Ini beratnya 350 gram Dan tempenya ini tempe kemarin Tempe yang sudah masam Bukan tempe segar ya Biar nanti hasil bakso nya itu gak getar Nah selanjutnya Untuk campurannya saya menggunakan Tepung kanji 125 gram 1 sendok makan penuh Tepung beras 1 butir telur 2 batang daun bawang 3 siung bawang putih Setengah sendok teh lada bubuk 1 saset kaldu bubuk 1 sendok teh garam Nanti kita bisa cek rasa ya Kalau kita menggunakan loiko itu Gak terlalu asin Jatuhnya ke gurih Nah langkah pertama Kita potong-potong tempe Ini tempe kita akan potong Untuk mempermudah Kita Nah ini untuk Food Chopper CH100 produk dari Mitoshiba nya Sudah saya siapin Saya akan menggunakan Jir yang kecil Ini kapasitas 700 mili ya Keunggulannya Pisaunya itu tajam banget Mudah dipersihkan Karena Bisa bungkar pasang Pisaunya Dan kuat mesinnya Gak akan mati Bisa untuk bikin Bakso tempe Bakso daging Berbagai macam perikanan Akan halus kita Coper dalam hitungan detik Langsung saja Kita akan masukin Tempe yang sudah Kita potong-potong ini Ini tempe juga Belum busuk ya bunda Cuma tempe Bukan tempe segar Masih Teras Belum busuk Ini muat Satu papan tempe Kita masukkan semua Dan langsung saja Kita tambahkan juga Untuk bumbunya Bawang putihnya Kita masukkan Lalu Satu butir Telur Kita masukkan Tinggal kita tutup saja Ini tutupnya Sangat tersep sekali Jadi Gak akan bocor Motor mesin Kita tancapkan Di atasnya Dan cara kerjanya Tinggal kita Nah ini sudah Cukup Gak perlu lama-lama Bunda Gak perlu waktu lama Hasilnya sangat halus Nah seperti ini Kita pindahkan Ke wadah ya Selanjutnya Saya siapkan dulu Daun bawangnya Kita masukkan Daun bawang Kita campur Kita tambahkan Bumbu Kaldu Kita masukkan Kaldu bubunya Satu saset Garam Setengah sendok teh saja dulu Takutnya keasinan Lada bubuk Setengah sendok teh juga Kita campur dulu Bumbunya Setelah tercampur Kita masukkan Tepung Kanjinya Setengahnya dulu Dan tepung berasnya Semua Kita campur dulu Merata Nah sudah Tercampur Kita masukkan Sisa tepung Aduk lagi Merata Ini saya akan Lanjutkan Nyampur pakai tangan Biar cepat tercampur Dan bisa dibentuk Pastikan tangan kita Sudah bersih Nah ini adonan pas ya bunda Tidak perlu ditambahkan air Adonan cep Jadi mudah dibentuk Nah sudah cukup Seperti ini Sudah tercampur Dengan baik Selanjutnya Siap untuk dibentuk Ini selanjutnya Kita bentuk ya Hasilnya itu Halus mulus Seperti ini ya bunda Pokoknya bunda Tidak akan kecewa Kalau beli Fucobor CH100 Produk dari Mitoshiba Bisa untuk Bikin bakso Bikin empe-empe Otak-otak Bikin adonan kue juga Ini saya ambil Satu Sendok makan Kita bulatkan Seperti ini Nah Untuk besar kecilnya Disesuaikan selera Kita sisihkan Dalam tempat Kita ambil lagi Adonan Ini saya bikin Tidak kecil-kecil ya Kita bikin Sedang Tidak terlalu kecil Juga tidak besar Kita sisihkan kembali Selanjutnya Siap untuk kita rebus Nah ini Airnya sudah mendidih Kita tambahkan Ninyak Sekitar 1 sendok makan Lalu kita masukkan Bakso tempenya Langsung kita Masukkan semua ya Bakso tempenya Kita rebus Sampai Mengapung Ini baksonya Sudah Mendidih kembali Dan sudah mulai Ngapung ya Kita tunggu Sampai sedikit Mengembang Biar benar-benar Matang Sampai dalam Ini bakso tempe Sudah matang Selanjutnya Bisa ditiriskan Seperti ini Hasilnya Tetap Cantik Kokoh Kalau mau Goreng Ini juga bisa ya Terus digoreng Dimakan seperti ini Aja Sudah enak Ini bunda Hasil dari Bakso tempenya Kita makan dengan Saus sambal Ini mantep Bisa juga Kita Baluri Dengan Kocokan telur Terus digoreng Ini dimakan Seperti ini Sudah enak Saya akan coba ya Bismillah Bakso nyat-nyat Rasanya Tidak getar Mantap banget Silahkan coba ya bunda Terima kasih Sudah selalu nonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk mengikuti Rasa pesak saya Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih